Hai call friend, di sini diminta agar jarak antara titik minus 2, minus 3 ke garis 8X tambah 15Y tambah M sama dengan 0 dan sama dengan 5, maka M-nya harus sama dengan berapa. Jika kita memiliki titik AX1,Y1 dan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, kita dapat menentukan jarak titik ke garis dengan rumusan D sama dengan AX1 tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat dimutlakan. Maka di sini D-nya jaraknya adalah 5, kita tuliskan ini 5 sama dengan berarti kita mutlakan ini berarti koefisiennya 8X1-nya di sini adalah Y1-nya berarti ini minus 2 ditambah ini berarti 15 dikalikan dengan minus 3 ditambah M per akar dari 8 kuadrat. Ditambah dengan 15 kuadrat dimutlakan. Maka ini menjadi 5 sama dengan mutlak minus 16 minus 45 ditambah dengan M per akar dari 64 ditambah 225. Maka kita dapatkan 5 sama dengan minus 16 minus 45 berarti di sini adalah minus 61 ditambah M per akar dari 289 ini sama dengan 17. Di mana jika kita memiliki mutlak X sama dengan A dan A-nya harus lebih besar atau sama dengan 0 maka X sama dengan plus minus A. Berarti di sini kita dapatkan minus 61 plus M per 17 ini sama dengan 5 atau minus 61 per M per 17 sama dengan minus 5. Kita selesaikan di sini menjadi minus 61 ditambah M sama dengan 5 kali 17 berarti sama dengan 85 maka M sama dengan 85 minus 61 jadi plus 61. Berarti M di sini adalah minus 24. 65 ditambah 61 ditambah 61 maka M sama dengan minus 24 jadi nilai M ini adalah minus 24 atau 146 maka pilihan yang sesuai adalah yang C. Demikian pembahasan kita sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.